Orang berharap itu karena besarnya harapan kadang-kadang melahirkan satu rasa yang sangat berpengaruh pada dirinya. Dan ketika rasa itu kemudian muncul di dalam pikiran menjadi sebuah persepsi, kemudian itu bertabrakan dengan pihak lain, meskipun sama-sama dalam sebuah tujuan yang bersama, tapi ketika bertabrakan, maka akan muncul berbagai macam ekses yang tentu tidak diharapkan. Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang teman-teman para pemirsa Sandikala dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya, Mithan Anis, di channel Sandikala. Teman-teman, apa kabar? Siang ini mudah-mudahan teman-teman sehat semua ya. Ini siang tapi sudah habis istirahatnya. Sebenarnya saya tadi istirahat, jam istirahat malah cukup sibuk jadi saya istirahat sekarang. Sambil istirahat saya sambil ngobrol ya sama teman-teman ya. Teman-teman, kalau kita melihat fitub saat ini itu ya ada tiga ya. Ada harapan, ada persepsi, ada realita. Sebagai harapan, fitub memang adalah sesuatu yang besar untuk diperjuangkan. Karena ada harapan, tanpa adanya harapan, tanpa adanya sesuatu yang kita tunggu, kita inginkan, kita idealkan, ya. Maka, tentu tidak ada yang namanya perjuangan, ya. Tidak mungkin ada yang mau repot-repot memperjuangkan, ya. Mau repot-repot memaintain, ya. Mau repot-repot kayak saya, ya, misalnya. Ngapain ngomong fitub begini, kemudian kadang berkoordinasi. Ini nanti jam 2 juga ada. Saya ada pekerjaan, ya. Jadi saya nggak bisa lama-lama ini. Ngapain saya repot-repot jam istirahat ngomong ini? Padahal sebentar lagi saya harus ada pekerjaan, ya. Saya belum sempat makan siang, tapi saya sempatkan untuk ngomong, ya. Itu karena apa? Karena ada harapan. Terlepas kalau teman-teman tidak melihat adanya harapan, maka boleh untuk tidak seperti saya, ya. Nggak ada masalah. Sudah di lost kidol saja, di lost doll saja. Nanti teman-teman move on, nih. Sudah. Anggap saja tidak akan lanjut. Sehingga teman-teman sudah ambil kerjaan yang lain. Itu kalau nggak ada harapan, ya. Maka saya mengatakan Fitub itu salah satunya adalah sebagai sebuah harapan. Ketika Fitub menjadi sebuah harapan, maka seseorang pasti akan memperjuangkannya. Salah satu cara memperjuangkan, ya, menunggu dengan sabar. Menunggu, ya, termasuk mencari informasi, ya, kalau mau. Kalau nggak, ya, sudah nunggu saja. Kalau lagi ada konten begini, tiba-tiba ada informasi bagus, nah, Alhamdulillah. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Fitub sebagai persepsi. Nah, bukan Fitub sebagai persepsi, tapi persepsi orang terhadap Fitub. Persepsi ini juga ada macam-macam. Kalau orang yang tidak terlibat secara langsung di dalam Fitub ini, tidak pernah mengorbankan apa-apa, apalagi hater, ya, otomatis persepsinya Fitub ini hanyalah barang yang nggak ada gunanya. Fitub ini hanyalah sesuatu yang sia-sia, ya. Apalagi ada yang mempersepsikan sebagai money game, ya, sebagai apalagi lah. bagai tipu-tipu, ya, whatever lah. Tapi persepsi yang muncul pada orang-orang yang mempunyai kepentingan di dalam Fitub itu pun tidak sama, ya. Ada yang mempersepsikan Fitub ini pasti bisa on, nih, ya. Ada yang persepsinya Fitub ini berat, nih, untuk on, nih. Karena katanya ada investor, tapi kok nggak muncul-muncul lagi. Katanya ada investor, tapi kok nggak ada follow-up. Katanya ada investor, tapi kok duitnya nggak jelas, jangan-jangan hoax. Nah, ini persepsi, nih. Ini adalah persepsi. Dan bebas-bebas saja orang berpersepsi. Membuat persepsi atau mengajukan satu hipotesa, ya. Persepsi, ya. Opini, ya. Persepsi belum sampai opini, ya. Itu boleh-boleh saja. Nah, itu hak. Setiap kepala. Setiap kepala. Nah, kalau dari diri saya sendiri, persepsi saya tentang Fitub, Fitub ini hanyalah menunggu waktu saja. Menunggu waktu saja. Jadi, bukan yang berat. Ya, oke lah, berat. Berat dalam arti memperjuangkan itu memang tidak mudah. Tapi bukan berat dalam arti tidak akan bisa. Kan ada nih, berat untuk on. Itu karena, wah, peluangnya kecil. Nah, sementara kalau di dalam persepsi saya, berat di dalam melakukan atau mengerjakan prosesnya. Nah, tapi untuk on-nya itu menurut saya, menurut dalam persepsi saya, itu tidak terlalu berat. Tidak berat. Karena berbagai hal yang saya ikuti, ya, selama ini, menunjukkan progres itu mengarah ke arah yang positif, bukan ke arah yang negatif. Terlepas dari persepsi sebagian orang tentang bagaimana progres ini, kemudian siapa yang, apa itu, yes, hal-hal yang kita melihat adanya silang sengkarut, yang macam-macam itu, itu semuanya masuk ke dalam persepsi. Persepsi itu bebas. Anda mau berpersepsi seperti apa, bebas. Yang membatasi adalah tindakan terhadap persepsi itu. Ketika Anda berpersepsi, kemudian melahirkan tindakan Anda, hati-hati, ada batas, apa, hak orang lain. Ada batas, apa, kepentingan orang lain. Batas-batasnya itu jelas. Jadi, kepentingan, hak asasi, hak, dan kewajiban ini akan membatasi perbuatan yang muncul akibat adanya persepsi. Nah, di sini perlu hati-hati. Jangan sampai membuat persepsinya blunder, lalu membuat atau melahirkan sebuah tindakan atau perbuatan yang juga tentu saja blunder. Karena, kalau persepsi blunder, blunder itu salah ya. Jadi, teman-teman, jangan, jangan, barangkali, ada teman-teman yang dengar blunder, blunder itu apa. Blunder itu salah. Kalau, jadi gini, persepsi bisa salah itu diadapkan terhadap realita. Nah, arti realita yang sebenarnya. Nah, makanya saya akan sampai ke, akan ngomong tentang realita. Bahwa realita yang sebenarnya itu kan selama belum diungkapkan, belum di expose namanya ya, itu masih undercover. Ketika undercover dan orang di luar, jadi ada ada satu hal, ada satu keadaan, satu realita yang masih undercover. Kemudian, kita nih, sebagai orang yang melihat kejadian, melihat situasi, melihat hal-hal tentang fitub ini, orang yang tidak bisa tembus ke dalam undercover, maka dia hanya akan melihat permukaan-permukaan. Kita yang melihat permukaan-permukaan, kita berhak untuk berpersepsi. Selama itu masih ada di dalam kepala, di dalam persepsi, itu monggo silahkan, itu hak asasi. Tapi ketika melahirkan sebuah tindakan yang berdasarkan persepsi, kemudian persepsi itu diakini seakan-akan sebagai kebenaran, padahal belum tentu sesuai dengan apa yang ada undercover itu, apa yang ditutupi itu, belum tentu. Seperti realitanya, yang realita itu belum kita ketahui semuanya, belum kita ketahui bersama, belum kita sepakati sebagai sebuah realita secara bersama-sama, maka tindakan yang kemudian menabrak kepentingan, menabrak hak asasi orang lain berdasarkan persepsi terhadap permukaan tadi, nah, di sini salahnya di situ. Mengapa saya katakan blunder bukan persepsi itu blunder bukan, persepsi itu nggak ada salahnya, namanya persepsi. Tapi, ketika persepsi dihadapkan pada realita, yang ternyata realita itu masih belum dibuka ke realitasnya, masih berada di dalam banker, belum pada muncul, belum pada muncul nih, maka persepsi bisa benar, bisa salah. Selama persepsi itu masih ada di dalam kepala, it's okay, nggak ada masalah, nggak ada masalah, tidak akan menyebabkan perpecahan, tidak akan menyebabkan gesekan, tidak akan menyebabkan emosi, tidak akan menyebabkan apapun. Tapi, ketika sudah muncul berupa tindakan, tindakan itu menulis, tindakan itu berbicara, seperti saya ini berbicara, tindakan itu menentukan sebuah keputusan, itu semua adalah tindakan. Dan, ketika tindakan itu ternyata mempengaruhi hubungan-hubungan antar personal, sehingga mungkin ada orang lain yang tersinggung, mungkin karena menyalahkan orang lain, ada orang lain yang kemudian merasa di langgar batas-batas hak asasinya, batas-batas kepentingannya, maka di situ akan muncul masalah. Maka saya bilang tentang VTube ini, kita mesti melihatnya sebagai tiga hal tadi, dan jangan sampai dua hal yang barusan saya bahas menjadi menyebabkan situasi yang tidak kondusif. Karena sebenarnya siapapun kita, selama kita ini adalah member, maka kepentingan kita itu sebenarnya sama apa VTube on dan kita dapat duit long live. Itu saja. Satu sama kepentingannya. Hanya saja hal-hal yang menyertai. Ada orang yang pengen begini, ada orang yang pengen begitu, ada orang yang pengen punya panggung, ada orang yang mau kehilangan panggung, ada orang yang sudah, banyak hal yang melingkupi kepentingan bersama. Seharusnya, kalau kita mengingat butir-butir Pancasila, sila yang kedua, itu ada berbunyi mengedepankan atau mementingkan kepentingan umum dibanding atau di atas kepentingan pribadi dan golongan, seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi, menjunjung tinggi Pancasila, maka seharusnya kita ketika ada kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan apakah pribadi itu diri kita, golongan berarti mungkin jaringan kita dan lain sebagainya, seharusnya itu dikalahkan dibandingkan kepentingan bersama seluruh youtuber yang ada 17 juta orang ini. Saya kira itu. Jangan kita malah mengedepankan kepentingan pribadi kita. Karena gesekan-gesekan terjadi. Karena apa? Gesekan terjadi karena bertabrakannya kepentingan-kepentingan dan hak asasi yang amalekat pada diri kita. Selamat siang. Tetap semangat. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.